Assalamualaikum, halo semuanya, halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, salvia sari dan di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian tutorial gimana sih cara bikin opening ala aku oke jadi for your information aku pertama kali bikin opening itu kalau gak salah pakai aplikasi yang ini nih yang namanya filmorago dan opening yang saat ini aku pakai itu aku pakainya kain master buat bikinnya oke jadi langsung aja kita masuk ke tutorialnya dan silahkan buka aplikasi kain master kalian oke jadi udah masukkan ke aplikasi kalian mesti bikin walk baru nah ini dan pilih aspek rasio seperti biasanya yang 16 banding 9 ini kalau udah tampilannya seperti ini dan langsung aja kalian klik media ini aku kasih tau nya pelan-pelan aja ya semoga gak kecepetan kalau misalnya kalian pengennya lebih cepet kalian bisa atur kecepatannya sesuka hati kalian deh oke oke jadi kalian klik yang latar ini dan pilih warnanya bebas aku prefer pakai yang polos gini misalnya aku pakai abu-abu terus aku ganti jadi pink ya gantinya klik yang ini ya terus pilih uponjangin aja biar lebih enak dan kalo misalnya kalian lihatin opening aku itu kan aku pakai video boomerang nah jadi aku mau masukin video boomerang aku oke jadi untuk masukin kalian pilih yang lapisan udah terus pilih media oke contohnya aku masukin Sebagai contoh Itu yang Ini yang ada aku misalnya Nah kalau misalnya ada tulisan ini Kalian gak perlu shock, gak perlu bingung Kalian langsung aja bikin yang Eh bikin lagi Kalian klik yang buat salinan 720 Tunggu, tunggu, tinggal ditunggu Nah kayak gitu ya Ini aku kasih contoh aja Jadi sebenernya aku udah nyiapin video boomerangnya Jadi aku langsung masukin Nah ini Misalku Pakai yang ini Terus kalau misalnya kalian mau putar Kalian klik videonya Terus scroll Sampai kalian menemukan putar atau Pencerminan Ya itulah pokoknya Kalian putar deh Ini karena kekecilan aku mau gedein dikit deh Oke Itulah pokoknya Terus kalian putar-putar deh Nah menurut aku ini agak kelamaan sih boomerangnya Jadi aku mau pendekin lagi dikit Sudah kira-kira Semana lah pokoknya Kita potong aja Biar gak kelamaan Oke terus aku masukin lagi video boomerang aku Terus diputar lagi Ini kalau misalnya kalian gak pengen masukin video boomerang juga gak apa-apa Mungkin bisa video yang biasanya Ataupun foto kalian juga bisa Terus aku putar lagi nih Terus gedein lagi nih Sebenarnya Ngedek-ngedek ini Ngasihkan Ngasihkan Nah gini Terus aku mau potong lagi Takut kelamaan Oke Dipotong Terus aku masukin video boomerang lagi Ya biar Agak-agak berwarna gitu ya gambarnya Nah ini Aduh Terlalu narsis sih sebenernya Yaudah gak apa-apa ya Oke Dia tuh terus gedein lagi Aduh-duh Aduh-duh-duh Ini agak ditengah gitu Nah Aduh-duh Dipotong lagi Terus Kalau misalnya kalian lihat Opening aku Kan itu ada kayak tulisan selfie sari Blah-blah-blah Ditulis tangan gitu Nah caranya Kalian klik lapisan Terus pilihan tulisan tangan Aku lebih suka Tulisan tangan Meskipun agak jelek Tulisan tangan aku Tapi efeknya tuh Aku suka gitu loh Dan Ini untuk warnanya Kalian bisa Ubah disini Terus ini untuk ketebalannya Pakai yang ini ya Nah misalnya aku ini Coba Sel Sel Si Aduh-duh-duh Ini agak lama sih Oke Agak-agak Kurang puas Eh Malah Q Aduh-duh Susah kali Bikin A-nya Yaudah lah ya Kayak Gini Mungkin Aduh-duh Emosi nih Aduh-duh Ya udah gini aja lah Pokoknya ya Kan catat doang nih Ya ampun Oke Misalnya gini Gini Nah terus aku mau tambahin Heartnya gitu Terus ini aku pakai warna biru Lagi Agak-agak Maksud Terus tak tebelin Set 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 Eh jangan-jangan Lama kali nih Nah gini Kisahnya gini Eh jangan deh Kisahnya gini deh Eh bentar-bentar Ganti warnanya deh Misalnya Mau pakai biru Biru-biru Kayak gitu Yaudah lagi nih Poin Set Gitu Set 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 Yaudah begini aja Eh kok kayaknya kurang banter sih Bentuk aja deh Nah gini kan Misalnya Contoh nih Contoh Udah deh Terus aku mau agak-agak Di Rotet gitu Nah sekarang Untuk efeknya Aku biasa pakai yang Animasi Yang pop gitu Kasih yang pop Pop Terus semuanya aku kasih yang pop Terus Ini juga pop Terus kalian lihat ya Nah kan Wow Oke oke Terus untuk tulisan Tangan Kan gak mungkin kan Datar banget kayak gini Teng gitu Jadi Mau pakai efek juga Dan biasanya aku pakai yang Sesuai urutan gini Biar kece Terus pilih yang Gak cepet deh Apakah lama ya Nah gini Set gitu kan Pilih deh Sudah kan Disini Efek Setelahnya Nah Nanti aku pakai yang ini Nah Kita Perlu reply lagi Buat Mastikan Udah Bagus gak Step by stepnya Sebelum Dimasukin Lagu Nah Kayaknya ini agak kelamaan sih Yang ini Mungkin agak-agak Dipersingkat lagi Kan Kalau misalnya kelamaan Penontonnya juga bosen kan Ya apaan sih Peningnya gitu Kelamaan banget gitu Menurut aku Apa ya Kalau misalnya Gak lebih dari 15 detik Aku rasa itu masih fine sih Nah sip Terus Masukin lagu Klik langsung Audio Terus pilih lagunya Yang pas Aku kemarin Itu pakai yang Search happy Diga ya Nah ini Aku pakai yang ini ya Jadi aku pakai ini lagi Apa ini Yaudah ini aja Tersemangat gitu Pas diputar Tuh Agak kurang pas sih Tapi gak apa-apa lah ya Kan ini contoh aja Terus Kalau misalnya Aku mau bikin Ini Tempunya Nadanya itu Agak ke bawah Pas di akhir Kalian klik yang ini Terus pilih yang Pelemahan audio Nah gitu ya Jadinya akan seperti ini Tuh Gitu deh Jadi Gak langsung Sup gitu Nah ini mending lah Udah lah ya Langsung aja disimpan Kalau misalnya Kalian ngerasa Openingnya udah oke Kalian klik yang ini Dan langsung aja Pilih Export Tuh kan Gampang kan Kalian bisa berkreasi juga Tapi kalau misalnya Aku sih Bikin openingnya Yang seperti itu Kalau udah Kalian lihat deh Hasilnya Hasilnya Mana ya Nah ini Oke deh Sekian dulu Video aku kali ini Semoga tutorialnya Bermanfaat Dan Kalau misalnya Kalian Mau ada yang ditanyakan Kalian bisa Tulis di kolom komentar Kalau kalian Pengen nyobain Terus berhasil Kalian bisa kasih Testimoninya Di kolom komentar Hmm Next video Asiknya bikin tutorial Apa ya Kalian bisa komen Di bawah ini Pokoknya komen Di sebanyak-banyaknya Biar aku juga Bisa berinteraksi Sama kalian Dan ya Kayaknya cukup sekian Video aku kali ini Jangan lupa Untuk like Comment Dan di subscribe Channel ini Oke Dan sampai gitu lagi Di video selanjutnya See you next time Bye bye